Pemisah pemusnahan narkotika memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup, deforestasi, maupun kualitas udara di banyak negara. Untuk itu, pentingnya melakukan manajemen secara holistik. Pemerintah harus memastikan adanya kolaborasi seluruh pihak terkait untuk melindungi lingkungan, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan narkotika. Hal itu ditekankan di Putih Hukum dan Kerjasama BNNRI, Irjen, Polisi Agus Irianto, di sila penutupan The Forty Fib Horn Lab. Menurutnya, sembilan item yang dibahas semua tentang aspek penanganan narkotika, tetapi lebih fokus kepada hal-hal pemberantasan narkotika. Salah satu yang menjadi poin rekomendasi, yakni pentingnya melakukan manajemen secara holistik, di mana pemerintah harus memastikan adanya kolaborasi seluruh pihak yang terkait untuk melindungi lingkungan, menjaga keamanan, dan kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan narkotika, seperti pemusnahan narkotika. Penanganan narkotika misalnya terkait dengan pemusnahan. Karena narkotika di banyak negara itu akan berpengaruh kepada lingkungan hidup, kemudian kualitas udara, kemudian deforestasi, land depletion, dan hal-hal macam. Jadi, bagaimana kita mengatasi seperti itu. Sama juga kemarin kita mempropos, yaitu terutama di Indonesia terkait dengan pemusnahan ladang ganja. Yang kita lakukan sekarang itu adalah hal-hal yang, atau cara pemusnahan yang memang tidak mau, mau tidak mau itu harus dilakukan. Jadi, rata-rata kita sharing untuk bagaimana memusnahkan narkotika-narkotika tertentu yang jumlahnya sangat besar secara proporsional dan tidak mengganggu lingkungan, tidak mengganggu kualitas udara, dan tidak mengganggu juga terhadap keamanan orang yang ada di sekitar. Di samping itu, dalam beberapa kasus sebelumnya terdapat dana narkoba ke terorisme yang secara umum di luar negeri maupun ada di Indonesia. Namun demikian, Agus tidak menyebutkan secara terperinci data kasus-kasus tindak pidana narkotika yang diduga mendanai kelompok teroris. Fenomena tersebut terjadi dan berpotensi berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi momentum untuk berbagi dan juga menyatukan tekad untuk memperkuat kerjasama menangani kejahatan narkotika, salah satunya upaya memberantas tindak pidana pencucian uang melalui mata uang kripto. Terdapat dua modus terkait money laundering tersebut, yakni awalnya murni kripto ke kripto, dan kedua dari hasil kejahatan kemudian ditukar dengan kripto atau sebaliknya. Rais Wantara, Bali TV